Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Ya saya hormati Bu Vita dan rekan-rekan mahasiswa serta para peserta Forum Ilmu Kepolisian pada sore hari ini. Tema hari ini nanti Bu Vita akan menjelaskan bagaimana kita sebagai polisi atau membangun birokrasi di era new normal. Karena kita semua juga paham apa yang menjadi kebijakan Bapak Kapolri, salah satunya yang berkaitan dengan predictive policing atau dengan singkatan presisi. Atau beliau mengatakan presisi ini prima yang tentu juga tepat atau akurat. Nah di sini presisi ini juga merupakan suatu kepanjangan dari apa namanya, predictive, responsibilitas, dan kemudian ada akuntabilitas serta humanis. Nah pada konteks ini tentunya nanti akan disampaikan Bu Vita, nanti moderatornya oleh Mas Wahandi, dan nanti juga bisa silakan dikembangkan. Apa yang disampaikan ini juga bagian dari predictive policing, yaitu pemolisian yang proaktif, problem solving, yang bisa memprediksi, memberi antisipasi, dan solusi. Ini di era digital, tadi sampaikan bahwa kita kemarin atau pada forum sebelumnya, kita sudah membahas SuperCorp, bagaimana kita siap di dalam model yang konvensional policing, cyber policing atau e-policing, dan juga pada forensic policing. Nah birokrasinya akan seperti apa, untuk membangun birokrasi yang sehat, yang profesional, cerdas, bermoral, dan modern, nanti silakan Bu Vita akan menyebarkan. Dan untuk Mas Wahandi, silakan diambil alih untuk menjadi moderator. Dan Bu Vita silakan. Siap, terima kasih Jenderal yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melanjutkan diskusi di forum sore hari. Sebelumnya saya ingin menyapa yang terhormat, berkali Jenderal Polisi Prof. Dr. Krishnanda, yang kami hormati, dosen tersinta kami, Dr. Ibu Vita Mayastinasari, SEMSI, serta rekan-rekan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, selamat sejahtera untuk kita semua, shalom. Om Sitiastu, nama-mama saya, salam kebajikan. Peserta webinar sekalian, seperti yang kita tahu, untuk tema pada forum kepolusian itu, yaitu lain kepolusian di era new normal. Sebelum acara ini dimulai, izinkan saya menyampaikan beberapa ketentuan. Yang pertama, pengaparan materi akan dilaksanakan selama 40 menit. Selanjutnya, sesi tanya-jawab dilaksanakan selama 15 menit setelah narasumber menyampaikan materi. Peserta webinar yang berbahagia, mari kita simak papanan dari narasumber kita, Dr. Vita Mayastinasari, SEMSI. Beliau adalah dosen tetap di Perguruan Tinggi Lokopolisian. Beliau tetap di Universitas Indonesia, trainer bidang SDM, dan konsultan penelitian. Riwayat pendidikan beliau, S1 di Universitas 17 Agustus 1945 di Surabaya, S2 di Universitas UNER, Surabaya, dan S3 di Universitas Negeri Jayakarta. Beliau juga aktif sebagai pembicara, baik di tingkat nasional maupun internasional. Baiklah, langsung saja kita simak papanan dari beliau kepada Dr. Vita Mayastinasari, SEMSI. Kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Andi. Senang sekali rasanya berjumpa dengan rekan-rekan pada sore hari ini. Semoga kita semua selalu sehat. Tugas berat kita adalah bagaimana kita menjalani aktivitas pada masa pandemi COVID-19 yang kita tidak tahu kapan akhirnya. Nah, untuk itu, mohon izin Mas Boyo sudah ya? Sudah diterima? Oke, ya. Baik, saya lupa ngirimkan ke Mas Boyo ini slide-nya. Baik, rekan-rekan, polisi itu selalu dituntut memberikan pelayanan prima. Nah, pelayanan prima itu apa? Pelayanan prima itu seringkali, kalau dalam bahasa Maduranya, disebut dengan service excellent. yaitu bagaimana kemampuan untuk mengantisipasi, mengenali, memenuhi, kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Nah, pelanggan polisi siapa? Pelanggan polisi adalah masyarakat. Oleh karena itu, maka ketika pada era pandemi sekalipun, walaupun seperti yang minggu lalu, Profesor Jenderal Kris Nanda sudah mengatakan bahwa bagaimana polisi sebagai super cop. Artinya, masyarakat nggak mau tahu, pihak eksternal tidak mau tahu, pemerintah juga tidak mau tahu bagaimana kesulitan polisi, tapi apapun itu, maka polisi harus mampu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan sebuah pengayoman, pelindungan, kemudian juga penanganan hukum. Nah, hal yang terberat bagi polisi sendiri adalah bagaimana polisi yang juga manusia, bukan melekat, dan polisi juga bisa kena COVID, polisi juga bisa sakit, dan bagaimana dia menjalankan tugasnya sebagai penjaga peradaban, kemudian sebagai orang-orang yang menjaga kemanusiaan. Nah, sementara ketika kita bicara tentang sebuah kualitas layanan, kita tidak pernah lepas dari formulasi matematis, bahwa kualitas layanan itu sangat ditentukan, nilainya sangat ditentukan adalah bagaimana kualitas kita dengan layanan kita dibandingkan dengan biaya dan waktu yang dikeluarkan oleh masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah tantangan bagi kita semua, yaitu bagaimana polisi bekerja pada era-era yang serba sulit ini. Nah, ketika kita bicara tentang service excellence, tentunya kalau kita gembar-gemburkan polisi itu adalah promoter, polisi itu adalah presisi, polisi itu macam-macam lah singkatan-singkatannya. Maka, mengacu kepada slide yang ketiga, yaitu bagaimana service excellence. Service excellence itu adalah kemampuan untuk mengantisipasi, mengenali, memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan. Jadi, polisi ini tidak saja menangani keluhan masyarakat, tapi polisi juga harus bisa membaca bagaimana sebetulnya keinginan atau harapan masyarakat terhadap tugas-tugas kepolisian. Sementara kita tahu bahwa dalam sebuah penilaian kinerja polisi itu tidak terlepas dari apa yang disebut dengan persepsi. Nah, persepsi ini sendiri adalah sebuah proses kognitif, proses di mana seseorang itu mengalami, kemudian dia mengorganisir, kemudian masyarakat itu juga mengolah segala sesuatunya, dan akhirnya memberikan kesimpulan. Nah, persepsi ini juga tidak lepas dari adanya penyimpangan di dalam persepsi. Yaitu bagaimana sebetulnya kalau kita dengar istilah transitory intensifiers misalnya, bagaimana faktor-faktor sensitivitas jangka pendek itu ikut mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap polisi. Bagaimana pengalaman terakhir masyarakat bertemu dengan polisi. Bagaimana pengalaman masyarakat ketika pada situasi darurat dia membutuhkan pertolongan kepada polisi, maka polisi itu hadir. Bagaimana kesan terakhir ketika bertemu dengan polisi. Bagaimana pengaruh media begitu terhadap ingatan-ingatan masyarakat. Nah, ini menjadi sebuah hal yang sangat kompleks. Sebuah hal yang sangat dinamis sekali. Nah, sementara ketika kita bicara tentang layanan gitu di slide keempat, kita mengatakan bahwa ada tiga pilar yaitu service profesional, standar, dan guest. Service profesional ini siapa? Polisi. Sementara polisi itu ketika dia harus menjadi service profesional, dia dihadapkan pada sebuah keterbatasan-keterbatasan. Baik itu keterbatasan sumber daya, baik itu sebuahnya kuantitas maupun kualitas, keterbatasan anggaran, keterbatasan sarana-prasarana, dan keterbatasan-keterbatasan lainnya. Nah, bagaimana dengan standar? Apakah kita sudah memiliki standar operasional prosedur pada setiap tindakan kepolisian? Mungkin sebagian besar sudah, tapi ada beberapa yang belum. Bagaimana misalnya teman-teman penyidik itu banyak sekali terpapar COVID gitu, karena mereka itu bertemu dengan masyarakat, menangani keluhan, dan lain-lain. Yang langsung berhadapan dengan masyarakat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana polisi melakukan semuanya dengan lewat online misalnya. Ada beberapa tempat misalnya yang sangat sulit sekali sinyal-sinyal. Contoh misalnya Papua misalnya. bagaimana kita harus bekerja keras gitu untuk menerapkan sebuah model atau metode begitu. Bagaimana polisi bisa daring gitu ketika mencari tersangka atau pelaku misalnya. Ini juga menjadi hal-hal yang yang patut dicermati. Bagaimana mungkin begitu itu digantikan oleh teknologi. Mungkin ketika polisi itu sudah memiliki semua peralatan seperti misalnya GPS, kemudian apa namanya petunjuk-petunjuk lain yang bisa dikendalikan lewat apa namanya teknologi misalnya. Tapi seberapa banyak kita memiliki itu dan seberapa banyak orang-orang itu atau polisi-polisi kita itu bisa mengawakinya karena tidak ada pelatihan misalnya atau apapun lah namanya. Nah, kemudian rekan-rekan ketika kita bicara terkait dengan the circle of service kita juga tidak terlepas dari bagaimana tuntutan masyarakat terhadap total quality service. Ada di slide yang kelima. Total quality service itu adalah sebuah sistem manajemen strategik dan integratif. Artinya total quality service itu tidak dapat diciptakan secara parsial. Tidak dapat inovasi masing-masing pores atau masing-masing posek itu kemudian membangun sebuah total quality service secara komprehensif. Tapi total quality service itu harus dibangun secara terintegrasi antara pimpinan dengan antara anggotanya dan semua orang dari berbagai fungsi itu harus saling bicara. Nah, disitulah kaitannya dengan individu pembelajar. Bagaimana seseorang itu bisa mentransformasikan tesit knowledge. Sesuatu yang ada dalam pikirannya, sesuatu yang tersimpan dalam otaknya dan belum didokumentasikan sehingga begitu teman-teman lainnya itu bisa belajar banyak-banyak hal dalam waktu yang relatif singkat dibandingkan dia harus misalnya melakukan membaca buku sendiri misalnya dan lain-lain. Nah, oleh karena itu maka membentuk total quality service itu menjadi hal yang tidak mudah. maka diperlukan adanya strategi, adanya sistem dan sumber daya manusia seperti kita lihat pada slide yang ke-6. Dan total quality service itu tidak lepas dari adanya berbagai macam keterkaitan. Total quality service itu tidak bisa datang sendiri-sendiri. Harus ada total involvement, harus ada keterlibatan total dari semua pihak, dari semua fungsi, tidak boleh ego sektoral. Nah, hal-hal menarik adalah misalnya di dalam dunia pendidikan misalnya. Kita kenal misalnya di PT IKA. Dulu jadi satu gitu ya, program ilmu kepolisian. Kemudian dibagi dua, BINCAM sama GAKUM. Kemudian dibagi tiga gitu ya, hukum kepolisian, administrasi kepolisian, manajemen kepolisian. Kemudian disatuin lagi. Nah, sekarang dibagi lagi begitu. Nah, masalahnya adalah apakah ini inline misalnya. jadi artinya bicara tentang total quality service itu kita bicara dari hulu ke gilir. Apakah inline ketika jenangan itu sudah lulus, kemudian jenangan ditempatkan sesuai dengan prodinya misalnya. Nah, ini juga menjadi pertanyaan-pertanyaan yang menjadi, apa namanya, menjadi sebuah jembatan-jembatan yang kalau tidak kita tentukan dengan tepat, maka ini akan mempengaruhi tugas kepolisian. jangan dipikir bahwa outcome hasil layanan teman-teman polisi itu tidak ada kaitannya dengan berbagai hal yang ada sebelumnya. Banyak-banyak hal yang mempengaruhi kinerja. Ada itu motivasi, ada kepuasan kerja, dan lain-lain. Orang tidak minat sekolah di PT IKA, maka dibuatlah sebuah apa, janji-janji bahwa penyetaraan misalnya S2 PT IKA dengan SES PIMEN, S3 PT IKA dengan SES PIMT. Nah, rupanya penyetaraan ini misalnya itu juga bukan menjadi sebuah penyetaraan. Tapi ternyata teman-teman yang lulus S2 di PT IKA, ini kemudian dia harus juga ke SES PIMEN misalnya, kemudian dia juga harus berjuang sendiri tanpa ada prefilit-prefilit masuk langsung, tapi yang terjadi adalah teman-teman yang S2 misalnya di PT IKA, maka dia hanya menempuh beberapa materi perkulian saja ketika ada di SES PIMEN. Nah, ini juga membutuhkan sebuah kajian-kajian yang komprehensif. Bagaimana sistem zigzag kita, bagaimana seseorang yang hari ini sebagai polisi lalu lintas, kemudian esok hari dia akan menjadi polisi di restrim, dan esok harinya lagi dia menjadi brimob misalnya, atau lain-lain. ini menjadi sebuah strategi yang tidak bisa terpisahkan satu sama lain. Mulai dari pendidikan, mulai dari manajemen karirnya, dan itu akan menumbuhkan motivasi dan kepuasan kerja, yang akhirnya motivasi dan kepuasan kerja itu akan berdampak kepada retensi atau produktivitas seorang personil dalam melakukan pelayanan. Ketika dia retensi, maka kualitas layanan kepolisiannya menjadi jelek. Ketika dia produktif, maka layanan kepolisiannya akan bagus. Artinya, retensi dan produktivitas seorang personil itu juga sangat dipengaruhi oleh bagaimana sebetulnya kepuasan kerja yang diterima secara internal. Walaupun orang yang berada di tempat yang sama belum tentu memiliki motivasi yang sama. Karena ada sebuah motivasi intrinsik yang mungkin berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kemudian pada slide yang ketujuh begitu dijelaskan secara gamblang bahwa total kualitas servis itu harus ada ukuran. Jadi kalau kita bilang bahwa layanan kepolisian saya sudah bagus. Nah, bagus itu nilainya berapa? Standarnya berapa? Nilai sembilan untuk pelaksanaan tugas kepolisian di bidang lalu lintas itu akan berbeda dengan nilai sembilan pada tugas kepolisian di bidang sabaran. Berbeda lagi dengan di bidang-bidang lainnya. Nah, yang tidak salah pentingnya adalah total quality service itu harus terkait dengan hubungan sistematis. Bagaimana perencanaan strateginya, bagaimana manajemen kinerjanya, bagaimana pengakuannya, bagaimana penghargaannya, bagaimana promosinya, bagaimana komunikasinya, dan lain-lain. Ketika kita bicara penilaian 13 komponen misalnya, ada dua penilaian komponen utama, yaitu SMK dan lead pairs misalnya. Kemudian pada saat kita bicara SMK itu 50%, pada saat kita bicara lead pairs itu adalah 25%. Pertanyaannya adalah ketika sudah tercatat dan terbukti bersalah, maka yang bersangkutan sudah diberikan hukuman dan diberikan pengurangan nilai min 3. Masalahnya adalah pengurangan nilai min 3 ini apakah berlaku seumur hidupnya? Jangan-jangan kejadiannya sudah sekian tahun lalu tapi ternyata apa namanya sampai sekarang misalnya dia tetap saja terganjal untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang terkait dengan karirnya misalnya. Nah, ketika itu terjadi pada seseorang maka begitu maka apa yang dihasilkan kualitas layanannya itu juga berpotensi untuk tidak optimal walaupun tidak selamanya semua orang seperti itu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang komponen pendukung misalnya ada itu kesehatan kesehatan itu harus 3 semester berturut-turut nah, sekarang kalau misalnya semester lalu ternyata belum periksa kesehatan bagaimana apakah kita punya kantung ajaib seperti si Doraemon misalnya kembali ke masa lalu kemudian kita rikes dulu gitu misalnya atau seperti apa nah, ini juga menjadi sebuah problem maka dukungan sistematis ini menjadi hal yang sangat penting sekali bagaimana manajemen kinerja itu diformulasikan sangat terkait sekali dengan kualitas nah, oleh karena itu maka perbaikan berkesenambungan itu dilakukan pada era teknologi informasi ini kita tidak bisa lepas kaitannya dengan teknologi informasi berbasis IT tapi bagaimana perkembangan teknologi IT berbasis IT berbasis teknologi informasi ini menjadi sebuah hal yang terintegrasi jangan sampai ketika kita bicara SKCK online misalnya dari Sidoarjo ke Gresik yang sama-sama online begitu ternyata tidak bisa online kenapa? karena onlinenya itu adalah online di wilayah itu sendiri nah, itu kita baru bicara yang sangat parsial sekali kemudian ketika kita bicara tentang misalnya bagaimana sebetulnya penanganan pengaduan masyarakat trafficking misalnya ketika saya misalnya jalan-jalan ke Rio kemudian jalan-jalan penelitian ke Rio misalnya kemudian kita menemukan kita wawancara dengan korban trafficking yang di Rio asal Jawa Barat misalnya ketika kita ke Jawa Barat ke Polres itu maka Polres yang bersangkutan juga tidak tahu menahu gitu nah, artinya adalah sebuah database ini harus kita bangun begitu kenapa? karena tugas polisi itu semakin hari semakin bukan semakin mudah tapi semakin berat nah, ketika semakin berat maka database yang up to date yang akurat itu menjadi hal yang sangat penting kenapa? karena polisi juga manusia artinya apa? artinya harus dibantu dengan berbagai infrastruktur perbaikan yang sangat berkesinambungan inovasi inovasi begitu ya setiap wilayah itu selalu punya inovasi dengan nama yang bermacam-macam apakah itu nggak boleh? boleh-boleh saja begitu tetapi artinya jangan sampai inovasi itu hanya sebagai sebuah simbol rupanya nanti ganti lagi Kapolresnya ganti lagi kebijakan ganti lagi namanya padahal isinya sama nanti ada yang Senen apa Senen berbagi Selasa berilmu apa Rebu apa Jumat apa Kemis apa dan lain-lain artinya adalah bahwa ada sebuah integrasi yang harus kita bangun dan yang paling penting adalah customer fokus tugas polisi yang paling utama adalah memanusiawikan bagaimana memanusiawikan itu diterjemahkan dalam arti yang sangat luas memanusiawikan berarti ketika kita memanusiawikan orang maka kita akan menghargai orang kita akan menjunjung harikat martabatnya kita akan bertindak hati-hati kita akan bertindak dengan sangat berusaha untuk adil berusaha untuk profesional itu adalah hakikat dari Nguongke nah bagaimana sebetulnya kualitas itu sendiri ditentukan oleh faktor apa saja ada profesionalism dan skill ada profesional dan ketampilan di slide yang ke-8 ada juga bagaimana sikap dan perilaku begitu barusan apa namanya teman-teman riset teman-teman di Bali melakukan riset begitu ya kemudian saya ikut nimbrung begitu bagaimana ini menjadi sebuah indikator misalnya dalam mengukur kualitas kualitas layanan kepolisian bagaimana accessibility and flexibility nah sekarang pertanyaannya adalah kalau attitude dan behavior itu bisa di dunia nyata bagaimana dengan teknologi informasi tetap bahwa attitude dan dan perilaku ini juga tercermin dengan bagaimana kecepatan teman-teman menanggapi keluhan masyarakat baik itu secara offline maupun secara online accessibility dan flexibility nah bagaimana kemudahan access nah accessibility dan flexibility ini sebetulnya sangat menguntungkan bagi teman-teman penanganan polisi ketika ini jalan artinya ketika ada keluhan dari masyarakat rekan-rekan bisa segera tahu segera tanggap kemudian ketika sudah tahu ketika tanggap maka akhirnya apa cepat-cepat bisa memperbaiki diri sebelum begitu si pelanggan tadi getok tular menceritakan ketidaknyamanannya dengan layanan kepolisian ketika penanganan keluhan masyarakat itu bisa di handle sedini mungkin maka itu akan mencegah bagaimana pencitraan-pencitraan buruk terhadap polisi nah ini menjadi suatu hal yang sangat penting sekali recovery bagaimana sih seorang apa namanya polisi itu menjadi tanggap gitu memberikan recovery terhadap layanan-layanan kepolisian yang mungkin tidak memuaskan masyarakat layanan-layanan kepolisian yang tidak sesuai dengan prosedur bagaimana caranya nah kalau recovery ini berhasil diberikan maka reputation and credibility seorang polisi institusi poli itu menjadi bagus secara dalam jangka waktu yang panjang nah rekan-rekan yang berbahagia ketika kita bicara misalnya kualitas jadi sebetulnya mau era normal ataupun era pandemi ataupun era biasa misalnya sebetulnya tidak ada perbedaan yang berbeda adalah tools ketika kita tidak pandemi maka polisi langsung face to face dengan masyarakat tapi ketika pandemi maka harus ada sebuah pendekatan kesisteman yang melibatkan sentuhan-sentuhan teknologi informasi nah kalau kita bicara tentang bagaimana dimensi kualitas gitu ada di slide nomor 9 itu ada function ada kinerja primer begitu ya yang dituntut dari suatu jasa ada future ada karakteristik karakteristik tambahan begitu kemudian juga ada kesesuaian misalnya ini juga menjadi hal yang yang sangat menarik sekali dan bagaimana sebetulnya karakteristik utama dari jasa itu sebetulnya intangibility dia tidak tidak terlihat tapi bisa dirasakan begitu jadi artinya kalau kita bicara si ah itu cantik begitu ya kita sulit untuk mendefinisikan cantik setiap orang itu akan akan berbeda apa hidungnya majung apa senyumnya atau lain-lain ketika kita bicara oh itu bagus banget ya begitu ini bagus misalnya bagusnya itu kenapa misalnya nah ini maka ini tergantung pada perspektif ih polisi itu arrogant banget ya polisi itu sombong banget ya begitu jadi artinya tidak ada kriteria yang jelas namun bisa dirasakan oh dia itu senyumnya tulus loh oh dia itu senyumnya sinis loh dan lain-lain oh itu senyumnya ngenyek itu dan lain-lain inseparability adalah jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan kalau misalnya saya misalnya jualan aqua maka ketika aqua itu sudah lama tersimpan di gudang dan agak bergebu sebelum saya jual saya bisa lap-lap dulu supaya bagus kemudian saya saya jual ketika saya menjual itu di warung kecil itu harganya 5 ribu ketika saya jual di pulau laguwe sana di bintan itu bisa satu botolnya sama botol kecil 100 ribu kenapa? karena tempatnya berbeda di pesawat berbeda lagi nah artinya apa? berbeda dengan jasa jasa itu ketika jenangan lagi gak mut kemudian ada masyarakat yang membutuhkan pertolongan jenangan sendiri mumet gitu ya habis berantem sama istri atau suaminya anaknya rewel di kantor dimarahi sama atasannya gitu ya wih spuyeng begitu ya nah akhirnya apa? akhirnya mecucu cemberut begitu maka masyarakat akan melihat bahwa polisi tidak humanis polisi tidak ramah polisi arogan polisi tidak berubah dan sebagainya padahal jenangan itu selalu senyum manis pada waktu-waktu sebelumnya tapi hanya pada beberapa saat begitu jenangan itu melakukan sesuatu yang karena batinnya lagi galau begitu ya maka akhirnya apa? akhirnya yang dirasakan oleh masyarakat itu seperti itu jadi jasa itu diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan jasa itu bersifat sangat variable tapi jangan khawatir jenangan masih punya banyak kesempatan untuk melakukan recovery recovery lain kemudian tidak tahan lama senyumnya berapa waktu yang lalu misalnya sekarang cemberut tidak bisa lagi senyumnya yang kemarin dimunculkan lagi begitu ya nah ini ketika kita bicara tentang karakteristik jasa nah itu rekan-rekan ketika kita bicara tentang bagaimana karakteristik utama jasa oke kemudian kita lanjut ke tujuh dimensi kualitas jasa tadi ini sudah saya jelaskan ada kinerja primer ada kinerja taman kinerja primernya polisi itu apa ya kinerja primernya polisi adalah pelindung pelayan pengayom masyarakat penegakan hukum dan apa pemelihara keamanan ketertiban masyarakat nah ini tugasnya kelihatannya aja cuma sedikit ya tapi pengayom ini sulit sekali pengayom itu adalah ketika bertemu sama jenengan ini rasanya ayem gitu ya leko gitu ya rasanya aduh tenang begitu itu adalah pengayom begitu nah sanggupkah kita menjadi seorang pengayom begitu ini menjadi sebuah hal yang harus dideskripsikan secara kuantitatif begitu bagaimana berlaku sebagai pengayom itu adalah kinerja primer jadi gimana menguongke orang nah itu 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 dasar polisi itu harus punya apa namanya skill dalam hal komunikasi harus punya etika begitu ya ini yang menjadikan apa namanya polisi itu bisa menjadi pengayom jadi kalau ada masyarakat melihat polisi itu senang ayem berarti itu jenengan sudah menjadi pengayom tapi ketika ketemu polisi begitu waduh ini deg-degan begitu ya takut begitu atau bahkan berusaha untuk hindar wah ini berarti ada ada sesuatu gitu nah future future itu adalah karakteristik tambahannya ya artinya adalah bagaimana polisi itu misalnya melakukan tugas-tugas tambahannya dan bagaimana kepuasan itu didasarkan pada pemenuhan persyaratan kalau janjinya bikin SIM itu sekian sekian waktu selesai ya sudah diselesaikan dalam waktu sekian waktu tapi jenangan itu harus jelas juga dalam menetapkan prosedur sekian waktu selesai itu dengan catatan berkasnya lengkap begitu jangan nanti di komplain rekan-rekan sama masyarakat saya sudah nunggu pak satu jam katanya satu jam ternyata dalam satu jam itu dianya belum belum beres begitu berkas-berkasnya nah ini rekan-rekan next nah kemudian keandalan itu menjadi hal yang paling penting karena dalam hal keandalan ini kaitannya dengan waktu on time begitu ya servisibility yaitu melakukan perbaikan tadi melakukan recovery recovery ya kita lanjut saja langsung ke slide yang ke karena waktu ya saya langsung ke slide yang ke ini perspektif kualitas slide keberapa ya ini ya 14 ya bagaimana dengan transidatal approach yaitu bagaimana kualitas itu dipandang sebagai inet excellent bagaimana sesuatu itu yang secara intuitif bisa dipahami namun nyaris tidak mungkin dikomunikasikan bagaimana kesan pertama saya ketika bertemu dengan polisi bagaimana kesan pertama masyarakat ketika bertemu dengan polisi oh polisi ini baik banget polisi ini pinter banget ya polisi ini penolong banget begitu dan sebagainya produk based approach adalah sesuatu yang bisa diukur kualitas itu merupakan karakteristik komponen atau atribut objektif artinya benar-benar dia menjadi sebuah ukuran ya tadi contohnya adalah ketika saya bikin surat izin keramean itu waktunya berapa lama dan lain-lain kemudian selain perspektif kualitas itu dari transcendental dan product based approach maka ada user based approach siapa yang menilai zona of tolerance seseorang itu akan menjadi lebih besar terhadap polisi ketika dia sering berhubungan dengan polisi zona of tolerance saya terhadap polisi ketika saya belum jadi dosen di polisi itu akan berbeda dengan sekarang dulu saya menganggap polisi kok begini ya tapi sekarang tidak sekarang saya melihat bahwa polisi kerjaannya banyak ya berarti harus begini-begini oh mereka begini ya begitu-begitu dan lain-lain zona of tolerance ini itu sangat tergantung bagaimana interaksi polisi dengan masyarakat semakin masyarakat dekat dengan polisi maka zona of tolerance semakin lebar maka kalau ada kekeliruan atau ada sesuatu yang hilaf dari polisi maka tingkat pemaafannya itu menjadi lebih tinggi dibanding dengan orang yang tidak kenal dengan polisi manufacturing based approach itu adalah sub-based yaitu yang berfokus pada kesesuaian dengan persyaratan maka hati-hati kita menetapkan sampai di TKP 5 menit 5 menitnya dimana kalau 5 menitnya di Jakarta pada masa normal belum pandemi yang lalu lintas padat dari Mabes ke PT IK sebetulnya 5 menit bisa jadi 1 jam dan lain-lain jadi artinya harus bisa 5 menit itu seperti apa kondisinya ketika kita bicara tentang pizza hut ketika layanan pizza hut akan datang di meja Anda begitu sekian lama ketika tidak maka Anda akan mendapatkan komplemen-komplemen lain-lainnya mereka sudah hitung begitu berapa banyak jumlah kursi berapa banyak tamu berapa banyak yang masak dan berapa lama masakan itu siap ini menjadi sebuah hal yang harus kita perhatikan nah rekan-rekan maka ada juga yang disebut dengan value-based approach pada slide yang ke-16 yaitu bagaimana nilai itu dilihat dari perbandingannya dengan price atau harga ya tadi ya nilai itu adalah kualitas dikalikan layanan dibagi dengan apa tadi biaya dikalikan waktu nah itu rekan-rekan yang terakhir kita akan lihat bahwa di halaman slide selanjutnya berikutnya yaitu layanan kepolisian di era new normal nah bagaimana yang jelas kita harus melakukan pendekatan sistem pendekatan sistem adalah pendekatan yang bersifat holistik yang komprehensif yang terintegrasi tidak boleh lagi kita secara paksial jadi artinya kalau kita bicara tentang fungsi intel fungsi reserse misalnya maka apa itu laporan informasi dari intel itu sebetulnya dia bisa berintegrasi dengan teman-teman restream look intel ini kan mata telinga pimpinan dong berarti harus harus langsung kepimpinan begitu nah ini coba dipikirkan lagi apakah seperti itu ansih apakah kita tidak lagi membuat kode-kode bahwa oh kalau tingkat ini hanya pimpinan saja oh kalau tingkat ini tekan tombol ini ini boleh sesama kasat misalnya dan dan sebagainya database ini menjadi penting pendekatan sistem ini menjadi penting dan berbasis teknologi informasi itu menjadi sesuatu hal yang tidak dapat lagi kita hindari suka atau tidak suka maka kita harus berhadapan dengan layanan-layanan kepolisian yang berbasis teknologi informasi yang mudah murah begitu ya ketika kita bicara tentang lalu lintas misalnya oh ternyata bisa loh apa namanya bikin sim begitu online rupanya online-nya daftarnya saja begitu ya kemudian sampai sana juga tetap antri misalnya dengan sama yang online jadi harus bisa kita jelaskan secara pasti sebetulnya yang online sama yang yang tidak itu bedanya apa begitu nah ini juga menjadi hal-hal nah kemudian SKCK begitu SKCK ini kan ada RT, RW, segala macam nah ketika kita sudah bisa membangun sistem yang terintegrasi misalnya dengan si Duk Capil misalnya maka ini akan memudahkan teman-teman polisi ini untuk melakukan tugas-tugas kepolisiannya nah kemudian yang paling penting adalah organisasi pembelajar atau organisasi pembelajaran tapi di buku-buku literatur seringnya disebut dengan organisasi pembelajar nanti sebentar lagi rekan-rekan kalau yang saya tidak tahu jurusan apa begitu nanti akan belajar tentang organisasi pembelajar bagaimana rekan-rekan ini menjadi sebuah individu-individu pembelajar dalam organisasi pembelajar nah ini tidak terlepas dengan manajemen pengetahuan kenapa karena adanya sebuah gap kesenjangan antara apa yang sudah kita lakukan dengan apa yang harusnya bisa kita lakukan maka ketika kita mengenal gap-gap tadi maka kita akan melihat sebetulnya bahwa sebetulnya ada idle kapasitas ada kapasitas yang menganggur yang kita tidak gunakan padahal kita mampu jenengkan mampu melaksanakan pekerjaan 10 tapi jenengkan baru keluarkan 5 nah yang 5 kemana akhirnya yang 5-nya dipakai untuk ele-elean artinya sebetulnya jenengkan bisanya 10 gitu ada idle-ideal kapasitas nah bagaimana menggunakan full kapasitas maka diperlukan sebuah manajemen pengetahuan yaitu sebuah upaya terstruktur yang sistematis yang meliputi difusi dan diseminasi dan yang mendorong orang memaksa orang untuk berbagi pengetahuan di banyak tempat nah memang pilihan kita hanya dua dipaksa atau dengan kerelaan kita berubah berubah dengan kemohon sendiri atau dipaksa untuk berubah rasanya lebih enak ketika kita tidak dipaksa-paksa gitu ya berubah dengan keyakinan sendiri karena kalau dipaksa itu biasanya sakit gitu ya nah kemudian di next lagi kita bicara tentang bagaimana sebetulnya perkembangan alasan bahwa mengembangkan manajemen pengetahuan karena adanya kesenjangan tadi nah maka ketika kita mengembangkan manajemen pengetahuan kita mulai dengan bagaimana identifikasi dan akuisisi pengetahuan-pengetahuan apa sebetulnya kita mulai kumpulkan tesit-tesit knowledge yang ada dalam pikiran-pikiran kita disini ada banyak teman-teman yang cukup cukup bagus ya ada Mbak Melisa ada Mas Rizky Mas Muhammad dan dan lain-lain gitu punya tesit-tesit knowledge yang yang berbeda-beda gitu bagaimana kalau tesit-tesit knowledge itu kita dokumenkan begitu menjadi sebuah eksplisit knowledge sehingga eksplisit knowledge ini akan bisa dibaca oleh semua personel dalam organisasi dan akhirnya begitu semua personel dalam organisasi itu dia akan memiliki knowledge yang setara ketika knowledge-nya setara maka akan mudah untuk melakukan pembelajaran dengan baik gitu ya jadi kalau partner kita smart itu juga kita enak meringankan kita tapi kalau partner kita itu OON begitu ya ini agak-agak agak-agak repot juga kita begitu kalau partner kita sama-sama smart gitu maka yang terjadi adalah kualitas hidup kita meningkat kita akan lebih bahagia pekerjaan kita akan lebih ringan gitu dan mengembangkan resiko mengembangkan dan mendistribusikan pengetahuan ini yang agak susah karena jaman apa rata-rata kecenderungannya teman-teman itu enggak untuk berbagi pengetahuan alasannya apa lo kalau berbagi pengetahuan nanti dia lah yang pinter saya yang OON gitu atau misalnya dia yang dapat nama begitu kayak telur mata sapi begitu ya telurnya telurnya ayam tapi yang dapat nama sapi begitu ya karena telur mata sapi begitu artinya apa artinya adalah harus ada sebuah mekanisme ada payung regulasi dan ada sebuah reward gitu dan ada sebuah ruang begitu untuk pembelajaran bagi rekan-rekan sehingga rekan-rekan itu saling rela untuk mengembangkan dan mendistribusikan pengetahuannya meningkatkan inovasi meningkatkan efisiensi dan kemudian memanfaatkan kembali nah itu rekan-rekan dan kemudian ada slide yang gambar di halaman 19 itu adalah bagaimana sebetulnya gitu ya pengetahuan eksplisif itu sangat sulit dimujudkan kenapa karena pengetahuan pengetahuan tesit tadi atau pengetahuan yang terbatin atau pengetahuan yang masih tersimpan dalam pikiran kita itu orang itu ada beberapa macam ada yang tidak rela untuk menyebarkannya tapi ada juga yang sebetulnya rela tapi saya itu gak ngerti gimana cara menyebarkannya atau saya tidak tahu bagaimana menyebarkannya begitu nah ini menjadi sebuah kendala-kendala kita di dalam mewujudkan knowledge explicit knowledge ini adalah gambar dari gunung es pengetahuan dan rekan-rekan yang saya cintai disitu juga ada gambar pada halaman 20 gitu sebuah ilustrasi bagaimana sebetulnya seorang anggota employers belajar untuk menjadi lebih baik daripada yang lainnya karena disitu explicit dan tacit knowledge itu akan terbentuk dari reinforcement dari observasi dan dari goal orientation bagaimana itu menjadi sebuah expertise dan akhirnya expertise tadi bisa dipilih menjadi dua program decision accuracy dan non-program decision accuracy dimana disitu maka akan muncullah yaitu bagaimana alternatif pemecahan masalah dengan keterbatasan informasi dengan berbagai macam persepsi yang mungkin sudah terdistorsi dan sebagainya oke slide 21 nah rekan-rekan yakinlah bahwa kita tidak perlu banyak-banyak belajar gitu katanya kalau banyak belajar banyak banyak lupa jadi mendingan gak usah belajar gitu ya supaya tidak tidak lupa begitu tapi maksud saya bukan seperti itu ya artinya apa rekan-rekan apapun yang kita lakukan secara signifikan walaupun itu hal yang kecil begitu maka itu akan berdampak yang sangat luar biasa smart work hard with heart based on regulation and religion bagaimana rekan-rekan sering-seringlah untuk menabur gagasan sehingga nanti menuai perbuatan kemudian menabur perbuatan dan akhirnya menuai kebiasaan dan dari kebiasaan itu muncullah karakter dan karakter itu akan memunculkan nasib perubahan tidak berarti kemajuan diri rekan-rekan tapi tidak ada sebuah kemajuan diri yang tidak disertai dengan perubahan mungkin itu adalah beberapa brainstorming saya sedikit pada sore hari ini dan monggo saya kembalikan kepada Mas Andi terima kasih Ibu atas paparannya yang begitu menarik dari dari materi yang dipeparkan oleh beberapa poin yang kami catat yang pertama itu apa arti yang itu survey excellent dimana kemampuan untuk mengantisipasi mengenali dan memenuhi harapan-harapan pelanggan serta berhasrat untuk melampaui harapan-harapannya selain itu juga dalam kualitas pelayanan itu tergantung pada kesesuaian antara profesional personil yang melakukan pelayanan standar pelayanan serta pemenuhan kebutuhan dan keinginan serta poin terakhir bagaimana layanan keputusan di era normal dengan menggunakan pendekatan sistem yang bersifat holistik akutabilitas dan berbasis teknologi dan informasi selanjutnya sesi tanya-jawab dimana mungkin diharapkan para peserta yang ingin bertanya menyebutkan identitasnya dan menukur pertanyaan sehingga pada dan jelas silahkan waktu dan tempat kami persilahkan mungkin ada yang ingin bertanya pada peserta webinar mungkin rekan-rekan masih berpikir saya mungkin hanya berkait dengan paparan yang dilakukan oleh Bapak Kapori yang dimana terkait dengan etilang etilang ini dimana pada saat itu akan diberlakukan untuk mengganti penindakan analitas yang ada di jalan raya Bu pertanyaan kami bagaimana etilang itu berlaku apabila kualitas atau sarana-pasarana ini belum siap dan kami juga masih berpikir masyarakat di Indonesia belum siap dengan adanya kebijakan tersebut terima kasih Bu baik jadi setiap perubahan itu pasti selalu ada tentangan begitu apalagi dari era yang tradisional kalau boleh saya katakan tradisional begitu kemudian kita beranjak kepada era yang lebih modern dengan teknologi informasi tentunya kita harus melakukan bisnis proses re-engineering yaitu dimana perubahan itu dilakukan begitu tidak langsung serta-merta merubah semuanya begitu tapi kita lakukan secara parsial tapi secara terintegrasi contoh misalnya ketika kita bicara etilang itu persoalan banyak sekali selain masyarakat yang mungkin sulit untuk untuk apa namanya diajak untuk berubah begitu ya tapi juga materi materi kita pada standar operasional prosedur atau sarana prasarana kita mungkin juga belum memadai contoh misalnya bagaimana kalau pelanggaran itu tidak dilakukan oleh pemilik kendaraan begitu tapi kendaraannya dipinjam sementara misalnya webcam atau kameranya itu tidak sampai bisa melihat wajah si pengemudi gitu hanya melihat plat nomernya nah ini juga menjadi sebuah sebuah masalah begitu jadi artinya memang melakukan sebuah perubahan itu menjadi hal yang tidak mudah sangat sulit sekali tapi walaupun sangat-sangat sulit sekali itu tidak tidak berarti tidak bisa dilakukan begitu tapi membutuhkan sebuah kecermatan sebuah ketepatan dan sebuah kecerdasan bagi kita bagi kita semua untuk sering elaborasi begitu bagaimana sebetulnya bagaimana sebetulnya sistem tilang misalnya yang sudah 2004 itu sudah saya ingat betul pada saat 2003 saya baru menjadi dosen PT IKA 2004 itu ada gagasan dari Profesor Faruk begitu ya tentang e-tilang kemudian saya diminta untuk memaparkan dan diminta untuk membuat kajian dan pada saat itu saya ingat betul tentangan justru pada Direktur Rolintas di seluruh Indonesia itu kecenderungannya mereka menolak dan mereka marah-marah tapi apa yang terjadi pada saat ini suka atau tidak suka begitu ya maka muncullah teknologi-teknologi berbasis informasi nah dengan adanya teknologi informasi ini juga diharapkan untuk meminimalisasi bagaimana sebetulnya potensi-potensi kecurangan baik itu yang dilakukan oleh masyarakat maupun dilakukan oleh petugas polisi nah ini juga menjadi sebuah tapi alat tetap alat rekan-rekan jadi sebetulnya harus ada ruang-ruang juga pengendalian oleh si usernya tadi dan ini memerlukan banyak aspek bukan hanya aspek teknologi informasi tapi juga aspek etika begitu nah ini menjadi satu hal yang saling terkait satu sama lain jadi artinya memang bisnis proses re-engineering ini harus dilakukan harus ada sosialisasi kemudian harus ada keterlibatan aktif dan yang paling penting adalah polisi juga harus jadi role model jangan polisi bilang bahwa kita harus etik sementara dirinya sendiri tidak etik misalnya nah ini juga menjadi catatan-catatan penting bagi kita gitu ya ya itu mas Andi mungkin artinya disini etilan ini untuk mempersiapkannya kita mempersiapkan dulu sarana dan persarananya atau penerapan kebijakan terima kasih ya mungkin ada semacam percontohan ya karena mungkin tidak bisa langsung dilakukan seluruh Indonesia ya bagaimana dulu mensinergikan data SIM STNK itu butuh waktu yang lama gitu padahal sebenarnya gampang kan tetapi ternyata bahasa pemprogramannya di tiap-tiap folder itu berbeda-beda dan masalah yang utama adalah masing-masing folder itu rasanya enggan begitu ya untuk melakukan sinergitas seperti itu begitu itu kan lama mas mulai tahun berapa sampai baru terwujud sekarang nah sama dengan ini tadi etilan gitu dimulainya kapan tapi lah yang jelas kita harus memulai karena kalau kita tidak mulai-mulai bagaimana kita mau melihat bagaimana kita mau apa namanya melihat hasilnya begitu dan yang paling penting adalah pada setiap program ini harus ada sebuah pengendalian dan evaluasi ini menjadi hal yang tidak boleh terpisahkan gitu karena kalau kita bicara program saja tanpa adanya evaluasi tanpa adanya sebuah pengendalian ini program-program itu juga tidak tidak dapat terwujud secara optimal gitu siap terima kasih mungkin di rekan-rekan peserta webinar lain ada yang ingin mengajukan pertanyaan mau silahkan siap terima kasih atas kesempatan yang diberikan siap mau mohon petunjuk kiranya program seperti apakah yang ingin dijalankan ke depan siap apakah dengan misalkan etilang itu kan prosesnya dari rekaman cctv etilang sudah berjalan mas mega itu kayaknya ter unmute ya siap di ulang lagi siap dengan program etilang ini mungkin dari cctv yang di jakarta itu langsung masuk ke apa namanya pembayaran nanti denda itu mungkin waktu perpanjangan seperti itu maksudnya seperti itu terus kemudian apabila kita temukan pelanggaran terus apa namanya kemudian plat nomor yang digunakan oleh pelanggar itu plat nomor palsu itu seperti apa tindakannya mungkin ada langkah-langkah sepertinya kurang mohon izin kurang pas kalau polisi lalu lintas tidak melakukan negakan hukum kemudian kalau kita kemudian kalau kita menyetop atau kita melakukan penindakan pasti banyak menimbulkan seperti proses dari protes dari masyarakat dan kemudian menimbulkan konflik lain seperti itu terima kasih terima kasih memang setiap perubahan itu menue pro dan kontra perubahan itu ada dua sisi ada sisi menakutkan ada orang-orang yang justru menginginkan itu ada kecemasan ada ketakutan dan dan ada harapan dalam setiap perubahan bagi orang-orang yang optimis begitu dia melihat perubahan sebagai sesuatu yang menantang challenge begitu tapi bagi orang-orang yang pesimis begitu melihat sebuah itu adalah kecemasan ketakutan gimana ini dan dan lain-lain saya tidak tahu persis ya tentang bagaimana kendalanya tapi secara sekilas ada beberapa hal yang saya fahami bahwa program e-tilang ini agak kesulitan ketika memang karena kita itu belum terintegrasi jadi kalau yang ke-tilang itu adalah mobil-mobil yang platnya Jakarta begitu tapi kalau misalnya yang dari luar-luar kota begitu ini juga akan menjadi kesulitan begitu kan karena belum terkam nah kemudian tadi seperti yang saya lontarkan tadi bahwa bagaimana ya kalau yang melanggar itu bukan pemilik kendaraan begitu bagaimana hukumannya apakah hukumannya tetap ada pemilik kendaraan begitu dan sementara juga sulit sekali alat-alat ini membuktikan bahwa bukan yang bersangkutan begitu yang mengendarai mobil begitu karena belum belum apa namanya belum belum bisa misalnya kamera itu menembus ke dalam mobil tadi misalnya demikian ini memang banyak-banyak banyak sekali hambatan tapi memang kita harus memulai gitu namanya memulai itu ya pasti ada banyak trouble gitu tapi memang perencanaan kita harus kuat walaupun kita memulai bukan berarti kita trial and error bukan berarti kita coba-coba tapi kita menggunakan sebuah pendekatan ke sisteman karena apa karena kalau kita coba-coba kita akan butuh waktu lama begitu dan dan hasilnya juga tidak akan optimal tapi kita membuat sebuah proyek begitu proyek di wilayah mana misalnya kemudian kita memberikan sebuah treatment disosialisasikan kemudian pemberlakuannya itu jelas begitu ya mulai kapan diberlakukan kemudian bagaimana ini itu disosialisasikan sehingga masyarakat itu walaupun tidak mungkin masyarakat tidak komplain tapi meminimalisasi komplain tadi nah ketika ada komplain seperti apa nah ini tadi ada pendekatan kesisteman tadi menangani keluhan masyarakat gimana kalau masyarakat itu komplain pak itu mobil saya memang tapi mobil saya sedang dicuri misalnya nah ini menjadi sebuah sebetulnya sebuah kebaikan dari sebuah sistem teknologi begitu karena ketika misalnya sistem kita ini sudah oke semua jadi pergerakan pergerakan mobil ini bisa direkam begitu ya nah ini juga mencegah orang jadi kalau si mas Andi itu misalnya tidak kuliah pergi kemana gitu nah ketahuan gitu ya oh itu mobilnya si mas Andi kemana gitu ya misalnya gitu ya ini contoh-contoh kecil jadi artinya artinya pasti sebuah program itu akan mendapatkan tentangan yang cukup luar yang cukup luar biasa begitu ya apapun itu di bidang apapun itu tapi begitu kita sebagai orang-orang yang punya ilmu kita yang belajar begitu ya maka kita harus siap menghadapi perubahan 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 itu tidak tidak enak apalagi orang-orang yang sudah dalam zona yang nyaman tapi ketika perubahan itu kita tidak menikmatinya dengan baik maka yang terjadi adalah kecemasan kecemasan ketakutan ketakutan dan akhirnya mengurangi kebahagiaan kita begitu nah tapi kalau kita enjoy kita melakukan banyak pembelajaran maka itu akan menjadi hal yang yang lain protes itu pasti banyak-banyak hal begitu dan ingat bahwa sebuah sistem itu juga harus apa memberikan sebuah apa ya sebuah ruang-ruang begitu terhadap sesuatu yang yang memberikan ruang untuk diskresi kepolisian misalnya tapi bukan berarti dalam tanda kutip penyimpangan tidak ya tapi harus dipikirkan secara masak gitu secara matang begitu ya bagaimana apa namanya pertimbangan-pertimbangan atau bagaimana sebetulnya hal-hal yang yang harus diperhatikan secara spesifik atau secara detail gitu ya sama dengan begini rekan-rekan misalnya pencurian gitu ya mencuri ini kan dalam pasal-pasal itu setahu saya tidak tidak pernah menyebutkan alasan dia dia mencuri begitu ya tapi adalah tindakannya begitu nah padahal kita selalu mengatakan bahwa ada rasa keadilan kemanfaatan hukum dan kepastian hukum begitu bagaimana dengan seorang bapak-bapak yang mencuri roti begitu ya ternyata rotinya itu diberikan untuk istrinya yang sedang menyusui anaknya misalnya nah dia melakukan perbuatan nyuri begitu ya tapi alasannya ini loh begitu nah ini juga menjadi sebuah hal yang juga tidak terlepas dari pekerjaan-pekerjaan rekan-rekan gitu jadi polisi itu bukan menjadi sebuah pekerjaan yang mudah begitu tapi memang ketika kita bicara misalnya e-tilang misalnya sebuah database itu juga ada banyak sisi manfaatnya begitu ketika ada database maka ketika ada pencurian mobil itu akan lebih mudah ditemukan pelanggaran-pelanggaran begitu ya melebihi batas kecepatan misalnya karena ini juga berpotensi untuk membahayakan orang-orang lain nah itu itu Mas Mega ya saya secara teknis tidak bisa memberikan jawaban ya karena saya tidak ngerti secara teknisnya tentang lalu lintas terima kasih Bu saya rasa untuk sesi tanya-tanya sudah cukup peserta sekalian dari hasil diskusi pada hari ini saya bisa sumpulkan yang pertama layanan kepolisian di era normal tetap menggunakan pendekatan sistem yang bersifat holistik dengan berbasis teknologi informasi dan akutabilitas dimana ini sejalan dengan program kaplorid yang baru yaitu transformasi pelayanan publik melalui melalui peningkatan pelayanan publik dengan cara modernisasi fasilitas dan serana-paserana dan peningkatan pelayanan publik dengan berbasis data sekian diskusi pada sore hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih serta peserta yang telah berpartisipasi dalam webinar pada hari ini semoga dengan acara pada hari ini kita mendatangkan manfaat bagi kita semua apabila ada perkataan saya meminta maaf selanjutnya acara selesai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih kenapa mas oh boleh boleh materi boleh di download ya baik rekan-rekan terima kasih banyak mas Andi yang bisa yang hari ini memandu acara saya berharap juga rekan-rekan selanjutnya menjadi moderator dan saya berharap dalam waktu dekat ini rekan-rekan tidak hanya sebagai moderator tapi rekan-rekan bisa berbagi informasi begitu ya nanti kita akan pikirkan bagaimana model-model kita untuk men-transfer sebuah tacit knowledge menjadi sebuah explicit knowledge tugas kita bukan untuk berhasil tapi tugas kita adalah bagaimana kita mengoptimalkan setiap pekerjaan yang diamanahkan kepada kita dan selalu bahagia rekan-rekan karena ketika kita bahagia semuanya juga akan terasa indah begitu ya terasa damai cari teman itu sulit ya tapi cari musuh itu gampang begitu ya jadi artinya kita saling berbagi informasi kita mewujudkan sebuah hal-hal yang optimal begitu dalam sebuah ketulusan tapi kita juga harus cerdas begitu karena apa karena dalam kecerdasan dalam cara bertindak begitu itu akan mendatangkan hasil yang optimal dan kecerdasan itu tidak muncul dengan sendirinya tapi memerlukan sebuah upaya-upaya yang terstruktur dan sistematis terima kasih rekan-rekan semua semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan yang matah ya wabillahi taufiq walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih bu terima kasih semuanya ya udah mas lep terima kasih